Kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan, truk fuso, truk muat sapi, serta satu minibus hingga merusak empat kiosk toko terjadi di Jalan Nasional Desa Melawang, Kecamatan Kelakah, Lumaja. Diketahui kecelakaan tersebut bermula saat truk fuso yang dikemudikan Ismail, 48 tahun, warga Kalimas Baru Surabaya, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah utara Probolinggo menuju Lumajang. Namun tiba-tiba rem truk fuso tersebut blong, selanjutnya untuk mengendalikan kecepatan mobilnya sang sopir truk fuso berjalan siksa. Namun naas, akhirnya truk fuso menabrak truk bermuatan sapi yang dikemudikan Khoyrul Anam, 33 tahun, warga Gresik, yang melaju dari arah berlawanan, bahkan sebuah minibus yang berada di belakang truk sapi ini juga turut tertabrak truk fuso. Hingga akhirnya terpental ke dalam parir. Karena terlalu kencang, truk fuso juga menabrak 4 kiosk toko, baik toko kelontong, toko buah, hingga toko jamu yang kebetulan berada di sisi barat jalan. Polisi yang mendapati laporan pun langsung mengevakuasi dua orang korban yang mengalami luka-luka, yakni istri sopir truk fuso, husiah, 44 tahun, dan Rina, 38 tahun, warga desa Melawang, kejamatan Kelakah Lumajang, pemilik toko kelontong. Terjadi lagi kecelakaan beruntun dari arah utara mengenai truk yang memuat sapi, juga Avanza, dan truk tersebut telah menabrak ketiga kendaraan itu. Akhirnya menabrak toko-toko yang ada di utara barat jalan di Rampalat. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas penghubung Surabaya-Banyuwangi mengalami kemacetan hingga 5 km. Kasus kecelakaan beruntun ini masih ditangani oleh unit lakasat lantas Polres Lumajang.